Intro X-Striker Persi Bandung Bruno Kantan Hede diminta balik lagi ke Persi Bandung usai gancor bersama klub barunya. Menilih kabar mantan striker Persi Bandung Bruno Kantan Hede yang sempat dilepak dari sekuat Maung Bandung. Boboto pasti tak lupa dengan penyerang asal Brazil Bruno Kantan Hede yang masuk sekuat Persi Bandung di awal musim 2021-2022 lalu. Pemain berusia 29 tahun tersebut sempat mencuri perhatian Boboto saat mencetak gol di laga debutnya bersama Persi. Namun setelah itu taji Bruno Kantan Hede melempem. Bruno Kantan Hede baru bisa gancor setelah Dapida Silva dibekap cedera. Ia sukses mencetak dua gol ke gawang RMFC kala itu. Hingga paruh musim, Bruno Kantan Hede mengemas lima gol untuk Maung Bandung dari 15 penampilan. Sayangnya penampilannya tersebut belum membuat Robert Rene Albert patih Persi Bandung kala itu puas. Bruno Kantan Hede langsung diheser Ciro Apes yang didatangkan Persi Bandung pada putaran kedua. Sempat terusir dari Persi bagaimana kabar Bruno Kantan Hede sekarang. Bruno Kantan Hede resmi balik ke Asia Tenggara pada beberapa bulan lalu. Bruno Kantan Hede saat ini tampil membelak klub Tan Hoa FC dalam kompetisi Liga 1 Vietnam. Memulai kompetisi dari musim anyat, Bruno Kantan Hede nampaknya langsung menunjukkan kegacorannya. Dari tujuh penampilannya, Bruno Kantan Hede sukses mencetak lima gol. Dua gol terakhir baru saja dicetak saat Tan Hoa FC melakoni pekan ketujuh menghadapi Ho Chi Minh City. Pada pertandingan yang digelar kemarin, Senin 17 April 2023 waktu setempat, Tan Hoa FC sukses membuka Ho Chi Minh dengan skor meyakinkan 5-2. Pria yang kerap disapa Bruno Chun Ha tersebut mencetak gol di menit ke-36 dan ke-76. Tambahan dua gol tersebut membuat Bruno Kantan Hede meramaikan top skor Liga 1 Vietnam. Ia hanya selisih dua gol dengan pemuncak top skor sementara Rafaelson Benjera Fernandes bersama Bindin. Sebenarnya Bruno Kantan Hede tak buruk-buruk amat. Sayangnya ia didatangkan bersama Davida Silva yang memiliki pola permainan yang sama. Dan Persi Bandung memilih Davida Silva untuk stay pada saat itu. Mengingat lagi ke belakang, saat itu mau Bandung baru saja mendepak Geofrika Stelion dan Wanderluis. Melihat penampilan apik Bruno sekarang, banyak Bobotoh yang menyarankan agar Bruno balik lagi ke Persi Bandung. Kali itu terlihat diunggahan terbaru Bruno Kantan Hede. Banyak komentar Bobotoh yang masih berharap bahwa Bruno sangat cocok diduetkan dengan Ciro Alpes. Menarik dinantikan nih kiprak Bruno Kantan Hede ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!